Alhamdulillah pemirsa, dulu ya ketika saya, Alhamdulillah ya, benar-benar ini kisah diizinkan Allah SWT, ketika saya belajar tentang sholat duha, itu saya tuh kayak megang kunci pintu rezeki beneran gitu loh. Nah orang kan kalau dikasih tahu sesuatu, angin lalu tuh ya, kayak penting nggak penting, perlu nggak perlu. Kalau saya Alhamdulillah, oh kalau saya Alhamdulillah kayak kesannya kayaknya, ya nggak apa-apa lah namanya ngajar kan. Saya Alhamdulillah ketika dapat informasi duha itu membuka pintu rezeki, itu saya gembiranya tuh seperti orang yang dapat kunci rezeki beneran. Pintunya ada gitu, seperti itu. Lihat gitu kan, siapa yang? Sholat duha empat rokaat, akvika akhirahu. Allah akan anterin rezekinya di siang hari. Jadi ente pada sholat duha itu empat rokaat, nanti Allah anterin rezekinya. Saya tuh, apa ya, senang gitu loh. Karena pada saat saya mendengar, membaca hadis ini, itu lagi jobless gitu. Jobless ya, lagi nggak punya kerjaan dan moneyless. Ah, nggak punya duit. Lah orang yang nyari duit aja susah ya kan. Harusnya kan bagaimana lagi orang yang nggak mencari. Makanya ketika saya nggak mencari, nggak punya kerjaan, nggak punya usaha. Lalu ketemu nih kalimat ini. Sholat deh empat rokaat, nanti Allah akan anterin rezekinya. Saya bismillah, Pak Mirsa. Bismillah. Ya. Atas izin Allah nih cerita. Awan berapa ya, bulan sembilan Pak kalau nggak salah. Saya gelar sejadah. Saya bilang sama Allah begini. Ya Allah, benar nih. Kalau sholat empat rokaat, bakalan diantar rezeki. Mencari aja nggak ketemu. Masa? Tapi kalau nggak percaya, ya berarti saya nggak beriman dong. Bismillah deh, saya mau percaya. Saya mau sholat nih empat rokaat, ya Allah. Benar-benar, engkau betul-betul menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Ya. Indahnya mengungkapan Nabi kan, bahwa dia salah satunya benar. Merupakan janji Allah SWT. Wudah, saya sholat duha. Salih sunatat duha, begitu saya bilang, rokaat ni lilai ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sholat, saya mau meyakini betul bahwa setelah selesai salam-salam, itu duit udah ada. Benar Pak Misa, begitu sholat rokaat yang kedua, itu ada yang ngucap salam. Assalamualaikum. Ini saya lagi sholat nih, baru dua rokaat nih, rokaat yang kedua. Dalam hati saya begini, wah iya nih, benar nih. Baru dua rokaat, udah ada yang ngucap salam nih. Berarti nih hadis benar nih. Kalau selesai empat, jadi ini duit nih. Wah, Pak Misa, yang mendengar cerita ini, ya ini saya nih khusu apa enggak disebutnya? Kan lagi sholat nih, ada yang datang. Lalu, saya mengingat janji Allah dan Rasulnya nih, bakalan diantar nih kalau sholat empat rokaat. Ini kira-kira khusu apa enggak? Pak Misa pasti jawab, enggak khusu. Beee, kalau saya lain. Kalau saya mengatakan inilah khusu, karena masih inline. Masih segaris, senapas, sejalan. Ya. Kalau saudara-saudara mengatakan khusu itu enggak ingat apa-apa, ente perlu tahu. Kalau enggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Nah. Kalau ente enggak dengar apa-apa, itu namanya budak. Ya kan? Nah, kalau kita kan, kita emang orang biasa dah iya enggak. Masih dengar orang Rasulullah aja. Ketika beliau itu, apa namanya, sujud. Ada Hasan Hussein naik ke, dia punya punggung. Tahu kan? Ketika Rasulullah ngedengar ada yang nangis di belakang seorang anak. Lalu Rasulullah mempercepat sholatnya. Tahu kan? Dan tidak berkurang tuh kehusuannya. Maka, saya ketika ada yang salam. Assalamualaikum. Terus saya bilang, dia nih. Ini yang di duit nih. Mudah-mudahan deh. Bener. Aneh cepetin sholatnya. Rokat dua yang pertama, aneh percepat sholatnya. Kemudian begitu salam-salam, aneh mau bangun nih. Assalamualaikum. Kayakannya jawab, alaikum salam gitu. Aneh mau bangun, aneh ingat. Aneh sholatnya kan baru dua. Rasulullah bilang, empat. Yaudah. Aneh bilang deh. Tunggu ya. Tanggung nih. Baru dua. Terus yang aneh bilang. Yeh, ditunggu. Saya sholat lagi tuh dua rokat. Saya sholat dua rokat. Begitu selesai, saya bilang sama Allah. Ya Allah. Allah emang nih rizki saya. Insya Allah saya makin mantep nih sholat duhanya. Dah, selesai salam. Saya temuin nih tamu. Saya temuin tamu. Alhamdulillah loh. Ternyata. Yeh, orang nyasar. Ampun ya Allah. Waktu itu saya belum masuk TV. Orang belum kenal muka saya. Ya mas ada apa? Ini betul rumahnya Herman Salim. Yah. Saya bilang. Dah. Waktu itu rumahnya Herman Salim di sini. Rumah saya di sini. Kita dipisahin sama gang. Lalu ada kali di sini. Gang lagi ke sini. Saya lemes tuh. Saya bilang sama Allah begini. Duh. Elah. Sekalinya percaya. Ternyata. Nyasar. Kirain beneran. Ya udah. Saya unjukin aja dia. Ya. Saya unjukin dia rumahnya Herman Salim itu dimana. Tapi ternyata Masya Allah. Masya Allah. Allah emang gak pernah ada bohongnya. Ya. Sih. Ayun. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton